Untuk instalasi LinuxBus, pada dasarnya kita membutuhkan Ubuntu. Tidak bisa di Windows, namun karena di Windows 10 dan Windows 11 ada WSL, kita dapat menginstall. Ini adalah satu prosesnya. Harus dilakukan restart. Setelah restart, kita isi username dan password. Kemudian kita lakukan ceking perangkat lunak yang sudah terinstall dengan sudo apt install Python 3 misalnya. Apabila sudah terinstall, akan ada pesan bahwa sudah terinstall. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan instalasi Miniconda. Kita pilih Python 3.8, kemudian copy the link, masuk ke Ubuntu. Kita lakukan perintah WGET MINC, kemudian nama file yang akan diunduh. Setelah itu kita pastikan dapat dieksekusi perintahnya dengan ChangeMode A plus X dan selanjutnya dilakukan instalasi sebagai user biasa, bukan sebagai root. Nah, instalasi telah selesai, namun perintah konda belum dapat diterapkan. Kalau kita lihat di sini, untuk melakukan instalasi kita menggunakan kode yang disediakan di GitHub. Kita clone ya, git clone nama alamatnya. Kemudian nanti akan ada satu folder, namanya folder di S-Bus, masuk ke dalam folder tersebut. Kemudian kita akan melakukan perintah instalasi yang ada di opsi ke-3. Di instalasi dapat dilakukan dengan beberapa acara, anak konda, kemudian miniconda. Wah, opsi yang ke-2 ya. Di sini dicoba melakukan perintah konda.env.create dengan environment yang sesuai dengan file leeks.bus.wml. Namun di sini, command not found. Karena kita harus melakukan restart Ubuntu dulu, dengan meng-close window Ubuntu ya. Setelah itu dijalankan ulang Ubuntunya, akan nanti akan ada dalam kurung base. Ini artinya sudah menjalankan konda environment base. Nah, kita masuk ke directory di S-Bus. Kemudian kita jalankan perintah instalasi konda.env.create dengan requirement yang ada di di S-Bus.wml. Proses akan memakan waktu ya. Terlantung dari kecepatan komputer yang dimiliki. Jadi mulai dari mengunduh kemudian sampai menginstalasi secara otomatis oleh konda. Setelah proses instalasi selesai, nanti kita dapat melakukan aktivasi clickAsBus environment. Kemudian kita dapat melakukan testing. Oh, ini konda link s-bus sudah terinstall environmentnya, kemudian kita coba menjalankan perintah testing ya. Sebelumnya kita harus lakukan source bus.rc supaya environmentnya dapat di copy ke Ubuntu. Kemudian jalankan perintah di s-bus checkinstall.py. Apabila semua berjalan dengan baik, maka akan muncul notifikasi OK. Ini proses instalasi.